Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat Suara Kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Roma 12 ayat yang ke 1-5, lalu dilanjutkan dengan 1 Yohanes 2 ayat 12-17. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, daripada yang patut kamu pikirkan, Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia, yang ada dari mulanya, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal bapak, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal dia, yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan bapak tidak ada di dalam orang itu, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari bapak, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Roma 12 ayat 2 dan 1 Yohanes 2 ayat 15 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan bapak tidak ada di dalam orang itu, judul renungan kita hari ini adalah Tujuan hidup dari Tuhan, ditulis oleh Lori, sahabat suara kasih Hari ini mari meluangkan waktu, untuk memahami pesan yang terkandung dalam ayat-ayat Alkitab tersebut Terdapat dua pesan yang sama-sama disampaikan, yaitu tentang nilai-nilai dunia dan perilaku orang-orang dunia Sebagai orang percaya, kita dapat terjebak dalam kedua hal tersebut tanpa menyadarinya Kita dapat terbawa arus dunia, dan mulai mengkompromikan nilai-nilai kita, dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Misalnya menganggap merokok sebagai hal yang wajar, menerima LGBT sebagai bagian dari perkembangan zaman, atau menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, sebagai sesuatu yang normal Namun bagaimana jika kita memaklumi hal tersebut, karena ingin relevan dengan orang lain Ketika kita ingin menjadi seperti mereka, kita cenderung mengubah standar nilai kita, agar sesuai dengan yang mereka anut Ayat Roma 12 ayat 2 mengingatkan kita Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna Pesan ini menegaskan bahwa Tuhan menghendaki, agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia Dan mampu membedakan apa yang merupakan kehendak Tuhan Kita diciptakan untuk tujuan yang kekal, bukan untuk hal-hal yang bersifat sementara Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 ditegaskan Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu Sahabat suara kasih, oleh karena itu, mari kita menjadi orang-orang yang menyadari identitas kita Dan dengan sukacita melaksanakan kehendak Tuhan Sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang tercantum dalam Alkitab Mari kita berbuat baik, menyenangkan hatinya, dan hidup dengan sempurna baginya Marilah kita renungkan Hari ini temukan tujuan hidup kita diciptakan oleh Tuhan Dengan mengenali diri kita, kita akan lebih mudah untuk mengerjakan kehendaknya melalui hidup kita Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan Pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak di sorga, terima kasih atas kebaikan yang telah engkau tunjukkan kepada kami Tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap hari Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih buat firmanmu Pada siang hari ini ya Tuhan Kami mau selalu belajar Dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami Firmanmu yang mengubahkan hidup kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau Terima kasih ya Tuhan Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan Kami mau pakai untuk hormat Dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan persoalan hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudaraku Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami ya Tuhan Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik Di dalam kehidupan kami Dan pada siang hari ini ya Tuhan Kami berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati Siang hari ini Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih ya Tuhan Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan Yesus kami berdoa dan permohonan kami Tuhan Yesus kami berdoa dan permohonan kami